Sayyidina Uthman bin Affan Sayyidina Uthman bin Affan Beliau memastikan diri setiap minggu Satu pekan selalu makan sama orang-orang Fugara wal Masakin Sayyidina Hasan bin Ali Hasan bin Ali cucuknya Rasulullah Khalifah meskipun 6 bulan Pernah saya sebutkan ya Mestinya yang Khulafa Ur-Rashidin itu Sayyidina Hasan masuk Karena pemilihan sah Setelah wafat ayahnya Sayyidina Ali Sohabat di kota Medina sepakat Sayyidina Hasan yang naik Meskipun cuma 6 bulan Ada pun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bukan sohabat 100 tahun setelah itu, 80 tahun setelah Masih lama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tahun 100 Beliau mujadid pertama Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bukan sohabat Maka tapi disebut masuk dalam khilafah karena adilnya beliau Tapi kalau bicara sejarah Khulafa Ur-Rashidin 5 Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khotob Sayyidina Uthman bin Affaq Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidina Hasan bin Ali Sayyidina Hasan 6 bulan Meskipun 6 bulan Tapi sah Pak Ya Maka pernah kita sebutkan dalam sejarah Indonesia Ada presiden yang sah tapi gak disebut Ya Pernah ada satu apa dua katanya Yang dari Padang gitu ya kan Itu sah itu Tapi kok gak disebut Jadi pertanyaan Sama juga demikian Sayyidina Hasan bin Ali 6 bulan nabi Tapi nabi bersabda Al-khilafatu ba'di thalathu na'ama Kekhilafahan setelah ku 30 tahun Kalau dihitung dari wafatnya nabi Persis 30 tahun Dengan Sayyidina Hasan Meletakkan jabatan Diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Dengan berbagai macam syarat